Perbincangan kita Pak Surya Dharma Ali juga Tapi sudah berjalan kasusnya Dipaksa untuk ngaku Karena semuanya itu Dari bawah bilang sudah ngaku Bawah malah bilang kita ada terima uang Tapi disuruh sama pimpinan kita ini Dia umur 70 tahun Dari Dua minggu Dari jam 10 sampai jam suhu malam Dipreksa terus Saya sudah wanti-wanti Pak Jangan sampai Bapak Memutar sesuatu yang tidak benar Akhirnya dia balik ke saya pas dua minggu terakhir Sudah Pak Saya sudah ikutin maunya mereka Ya mereka bilang supaya bisa ringan Ini masalahnya Dan juga supaya cepat selesai Saya ikutin aja mereka minta Apa yang mereka minta Ya itu Soalnya saya sudah terima uang Dari dua orang Apa Rekanan Yang ada di kementerian saya Dan jumlahnya sudah tentukan berapa-berapa Habis Saya bilang Bapak Pengakuan itulah Yang selama ini mereka cari Bersorak mereka semuanya Tapi kemudian Langsung dia masuk ke pengadilan Apa yang terjadi di pengadilan Setelah pemeriksaan Hakim menyatakan bahwa Ternyata Dua pemberian itu Tidak ada Setelah Hakim memeriksa Nah kemudian akhirnya Hakim Pemutusannya mengembalikan Ya Untuk dua Pemberian itu uang Ya dalam jumlah tertentu Karena tidak Ada apa Didukung oleh Apa Fakta yang ada di persidangan Apa kemudian ternyata Uang itu kan harus mengembalikan Nah Apa yang dilakukan oleh penyidik Pak Maaf Kita menjalankan tugas Hanya begitu saja Hanya begitu saja Maaf Pak Kita menjalankan tugas Oke Jadi kayak begini-begini Kasusnya dermanya ada gak Pak Menghadapi seperti itu Karena kan kita tahu Setelah dia Tetapkan sebenarnya tersangka Kan juga diperiksa Kemudian ada juga Banyak sekali kan Saksi-saksi yang dipanggil Terkait dengan kasusnya dia Kemudian diperiksa juga Sekarang begini Itu kan Pak Sudjadar Mali Kan dijadikan tersangka Dalam kapasitas Sebagai Menteri Agama Dan juga kawan-kawan Mana kawan-kawan yang jadi tersangka Mana Gak ada tuh sama sekali kita lihat Walaupun pemeriksaannya juga Begitu banyak sama orang lain Gak ada Gak ada sampai saat ini Gak pernah kedengeran Malah ada keterangan dari Abraham Samad Yang menyatakan Gampang persoalan ini Kalau Pak Sudjadarma Mau ini apa Kooperatif Dia bilang Apa itu artinya Pengakuan Gak boleh orang dipaksa untuk pengakuan Nah ini udah terjadi Dan tekanan untuk pengakuan itu dialami Ya enggak Karena Pak Sudjadar Mali belum pernah dipereksa Dia hanya satu kali Tanggal 6 Mei Itu untuk dimintai keterangannya Habis itu enggak ada Baru terakhirnya aja dipanggil lagi Gitu Dan kemudian Pak Sudjadar Mali menolak untuk datang Karena Menolak untuk datang Karena sekarang Majukan proses peradilan Kan harus dihormati Iya dong Nanti kalau misalnya Terjadi upaya paksa Kan dianggap berlebihan Dan terlalu jauh untuk itu Nah Pak Pengadilannya kan bisa juga memutuskan Menghentikan penyidikan Betul kan? Iya dong Mas Di Bahwa ya itu Kita tahu bahwa KPK Mungkin bukan malaikat juga Tapi kan jadi itu Bukan penjahat juga Kalau kata Abraham Samad Jadi memang saya ngeliat gini sih Ini Sebenarnya Suatu upaya ya Perbaikan Semestinya ini sebagai Sebuah kritik Kritik yang diterima dengan baik Tapi ketika misalnya tuh Semuanya pada mengajukan peradilan Bagaimana? Nah ini Yang saya bilang tadi Ada satu kekacauan juga Memang sebenarnya Apa yang diputuskan oleh Hakim Sarpin Itu sebuah kritik Bagi-bagi Penyelenggaran proses hukum ini The process of law di KPK harus baik Ya sehingga Apa yang tadi dikeluhkan Itu memang bisa diperbaiki Tetapi sekali lagi Kalau asas hukumnya Legal maksimnya itu kan Lex dura set saman skripta Jangan sampai Kalau Lex dura set saman skripta Ini kan mengatakan bahwa Hukum itu keras Ya kan? Dia kuat Dia tidak mudah dipelintir Ke kiri Ke kanan Berdasarkan politik Interpretasi hukum Nah apa yang tertuang dalam pasal 77 Itu yang terjadi semestinya Tetapi kemarin dibuka nih Sama Pak Sarpin Melalui kasus BG Sebenarnya bagi saya Ini kalau bilang anomali Begitu ya Bilanglah anomali putusan Tetapi sebagai upaya koreksi Upaya kritik terhadap Bukan sebagai upaya hukum Dan mengubah Ya bukan sebagai upaya hukum Dan jangan dilihat sebagai Penghancuran terhadap Kegiatan pemberantasan korupsi Enggak Tetapi ini malah perbaikan Ya kan Sebagai Bukan memang Apa Bukan panasei ya Bukan obat mujarab Tetapi sebagai salah satu perbaikan Untuk nanti Bisa memerantas lebih baik Begitu Baik Saya sekarang waktu kita sudah habis Tapi sebentar ya sedikit ya Sedikit saya Kalau memang penyidik di KPK itu Melakukan tugasnya dengan baik Proposional Profesional dan objektif Untuk orang mengajukan peradilan Mungkin orang akan ragu-ragu Karena tahu Bahwa tidak ada gunanya untuk itu Tapi kalau dilihat disitu Ada hal yang tidak benar Seperti kasus Surya Dharma Ali Akan muncul nanti Surya Dharma Ali yang kedua Yang ketiga Yang keempat Bahkan sampai ke seribu Jadi kembali Kepada penegak hukum Yang dilakukan Cara penegakan hukum Dilakukan oleh KPK Jadi benar tadi Tolong itu Ini merupakan satu koreksi Iya koreksi total Bukan case by case lagi Sebelum nanti semuanya Mengajukan peradilan Baik terima kasih Pak Hamri Kita lihat nanti akan seperti apa Rabu pekan depan ya Di saat persidangan pertama Akan dimulai Peradilan yang diajukan Surya Dharma Ali Terima kasih Mas Dwi Sudah ada bersama kami di Jurnal Pagi Dan menurut saya Kami akan segera kembali Dengan berita lainnya Sesaat lagi